Pria yang berpenampilan rapi dan mengendari sepeda motor mencuri sepatu milik jamaah masjid di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang berpura-pura hendak solat beraksi saat suasana masjid sepi. Aksi pencurian sepatu ini sempat terekam kamera pengawas CCTV. Seorang pria pelaku pencurian sepatu memasuki halaman Masjid Al-Abidin di Jalan Jurung Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Usai memarkirkan motornya, pelaku yang beraksi seorang diri ini berjalan ke arah samping masjid. Di dekat tempat wudhu, pelaku melancarkan aksinya mengambil beberapa pasang sepatu kemudian disimpan di dalam tas ransel. Sebelum meninggalkan masjid, pelaku lagi-lagi mencuri sepatu milik jamaah yang sedang solat asar. Usai mendapatkan empat pasang sepatu, pelaku pun kabur dengan sepeda motornya. Itu yang kehilangan ya kecarian, mana sepatu, mana sepatunya. Tiba-tiba kami inisiatif buka CCTV. Baru-baru ketahuan siapa yang curi. Di sini sudah tiga kali dia melakukan pencurian baru kali ini yang ketahuan. Karena baru dipasang CCTV ya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu tadi. Aksi pencurian ini bukan yang pertama kali terjadi. Pelaku diduga sudah tiga kali mencuri di masjid ini. Polisi pun terus mengumpulkan bukti-bukti dan mencari keterangan dari para korban.